Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Ovid Technician Hari ini kita akan membahas mesin ini Ini mesin komersial ya, mesin yang digunakan untuk di mini cafe atau di kedai, bahkan di rumahan juga bisa Nah, mesin apakah ini? Ini adalah mesin Espresso San Marino Yang sekarang ini sudah berubah menjadi Astoria, kalau nggak salah ya Apa yang akan dibahas di mesin ini? Ini kita akan menunjukkan di Ovid Technician ini Akan menunjukkan perbedaan, satu merek, satu model, tipenya sama ya semua Tapi beda, beda dari sistem kerjanya Oke ya, langsung aja teman-teman semua Oke, di Espresso kali ini, di mesin Espresso kali ini ya, di episode kali ini San Marino ini datang ke Ovid Technician ini dengan kondisi yang sudah mati selama 15 tahun Sudah mati, dia tidak bisa nyala, kata onernya Onernya bilang, ini bisa dihidupin nggak Om Surya, ya kan? Om Surya bilang, saya bilang, oke kita akan let's try Karena mesin komersial ini bukan tentang dia ketika sudah rusak Tidak bisa dihidupkan kembali Tapi masih bisa dihidupkan kembali Karena memang kelasnya sudah komersial Sudah dalamnya itu sudah part-part industrial yang digunakan Dimana partnya itu masih ada sampai saat ini ya Ini sudah 15 tahun, mati teman-teman semua ya Oke, langsung aja Ini San Marino, ini juga San Marino Dia punya dua mesin Klien Coffee Technician Ini anatomi dalamnya Nah, pertama kita lihat dulu Model ini sama ya, semua Ini sama Yang membedakan adalah panel kontrolnya Ini panel kontrolnya Ini yang disebut electronic volumetric Ya, mesinnya Ini yang disebut electronic volumetric Biasanya dia sudah dosage Atau sudah ada Apa? Volumenya Kita mau bikin espresso, berapa mili, berapa mili Sudah setinggal di automatic dosing di sini ya Oke, yang di sini Ini yang disebut Electronic, tapi yang manual Ya, ini manual Kenapa? Karena di sini ada untuk usus air panasnya Di sini ada untuk brewing-nya Jadi kalau kita mau brewing Kita yang menentukan berapa lama Airnya nanti akan digunakan untuk brewing Dan kita akan mematikannya Tinggal pencet lagi Begitu ya teman-teman Jadi sudah jelas perbedaannya Untuk anatomi mesin ini sendiri Semua sama ya Standar biasanya Ada on-off di sini Ini ada on-offnya Ini yang dilakukan Recover Technician itu adalah Mengganti dari switch-nya Menyang kelas industrial Yang anti-air, waterproof Dan sudah pasti akan durabilitasnya Bagus ya Sudah kita ganti juga Ya, anti-air Terus kita lakukan di scale Kita lakukan Checking part by part Kita cek valve-nya Kita cek Vacuum breakernya Kita Pressure breakernya Semua kita cek ya Teman-teman semua Kalau untuk yang Pembedanya Electronic Dosage Volumetric Dan Electronic manual Sudah jelas bahwa Di electronic manual ini Sudah panel kontrol berbeda Ini apa ini Covid Technician Ini yang kita ganti di sini ya Jadi dia ada Auto-fill namanya Auto-fill itu Part Electronic Yang ada pada mesin espresso tersebut Untuk mengisi Water tank-nya Atau boilernya Ya Untuk memanaskan Ini partnya sama ya Di luar dan di dalam Sorry Yang di dalam itu sama semua Seperti ini Nggak pernah lihat belum Boilernya kotak Ini switch-nya Pressure switch Di sini nanti yang Controlling semuanya Mulai dari volume air di boiler Automatic filling-nya di sini Relay Relay yang otomatiknya Kita juga pakai kelasnya industrial Di sini untuk mengganti yang ininya ya Gitu Karena memang ini termasuk yang lumayan mahal Ini aja kan 1,8 ya Paling murahnya ini setau Coffee technician 1,8 Sedangkan Agar kita makin Reliable Makin visible Untuk perbaikan Biar nggak terlalu mahal Kita gunakan part-part sejenis Dengan merek yang berbeda ya Pastinya Oke Seperti biasa Sorry Ini Portanya biasa ya Teman-teman semua Ini dalemannya Ini boiler kotak Mungkin jarang pernah ngeliat ya Mesin kopi boiler kotak Di Sun Marino ini Boilernya kotak Seperti biasa Pressure switch Dia sudah menggunakan Pompaknya sudah rotari Ya Kelihatan Pompaknya rotari Dia sudah bisa Air panas dan steam Serta brewing Secara berbarengan Ya Kelas komersil pasti berbeda Pipa-pipanya pun yang digunakan Kualitas pipanya berbeda Ini mesin sudah 15 tahun yang lalu Mati ya Teman-teman semua Jadi memang Ada rupa Ada harga Ada kualitas Gitu Jadi ini mesin sudah nyala kembali Ada di Instagram Coffee Technician Dia lagi di test Running Itu semua ada di sana ya Ini dalemannya Seperti ini Kalau untuk panel kontrolnya Sama aja Ya Sama aja Panel kontrolnya Pembedanya yang ini Automatic volumetric Dosage Yang ini Electric manual Disebutnya Menggunakan sama-sama Pompa Rotary Menggunakan group headnya 58an Biasa Biasanya yang Apa 5 Komersil itu Pasti akan menggunakan 58an Group headnya ya Terus dia sudah ada Water tap Dan steam Secara berbarengan Wattnya ini Kalau gak salah Kita lihat dulu Ini model numbernya Wattnya 1500 Jadi kalau ada yang Nanya Mesin kopi itu Wattnya besar gak Jadi gini Rumahan Klasifikasi rumahan Klasifikasi office Klasifikasi Untuk yang ini Ini menurut Covid technician Ini komersil Ini yang Termasuk murah Sebenernya Murahnya kenapa Tadi Wattnya 1500 Dia sudah Klasifikasinya Komersil Bisa Kita geber Untuk cari Omset Untuk bikin menu Yang banyak Dan ini Bayangkan Sudah 15 tahun mati Bisa kita Perbaikin lagi Dengan Cost yang Mungkin kalau orang bilang Wah mahal ya Perbaikan aja 4 juta Satu mesin Bayangkan Kalau beli baru Yang seperti ini Sekarang ini Udah gak dapet nih Ini udah gak ada Bahkan ya Dan ini termasuk Yang bagus Dilihat dari Waterflow nya Untuk ke Group head nya pun Sudah pipa-pipa besar Yang digunakan Pipa-pipa Sudah bukan lagi Pipa kecil Dia menggunakan Pipa seperempat ini Besar ini pipanya Jadi Beda konsistensinya Nantinya Gitu ya teman-teman semua Dari Covid technician Jadi Pembahasan ini Hari ini Agar kita sama-sama belajar Disini Bahwa mesin itu Bukan cuma Sekedar harga Bukan cuma Sekedar Mau merk ini Bagus Bukan Tapi kita Bicaranya Tepatnya Dimana Nah kalau menurut Covid technician Kliennya Waktu itu ya Waktu itu dia servis juga Di cafe yang sebelumnya Dia bawa La Spasiale Dan dia kasih Lihat ini Foto Covid technician Covid technician Ini mesin ini Bisa gak diperbaikin Kita lihat Oh bisa Karena memang mesinnya komersil Bisa bawa aja Ini udah mati loh 15 tahun Gimana Covid technician Bawa aja Nanti kita cek Karena Setau kita Saya bilang Waktu itu Covid technician bilang ke klien Setau kita Namanya mesin komersil Itu hanya butuh Overhaul Dan penggantian part elektriknya saja Kalau kita beli baru Yang seperti ini Sudah pasti Harganya tidak akan Visible Untuk bisnis kita ya Di atas 20 Bahkan ini sudah tidak keluar Dan ketika kejar Omset pun Kalau kita hitung Dari watt yang digunakan Durabilitasnya Ini malah lebih efisien Bahkan lebih Murah Dibanding kita beli yang Mesin Standart Atau mungkin yang Hype ya Teman-teman semua Jadi seperti itu Gambar di Covid technician Pengenalan dari mesin Coffee ini Ini San Marino Tipenya Modelnya Masih ada gak nih ya Kita lihat dulu CKX100 Modelnya Wattnya 1500 Satu grup Menggunakan pompa rotari Sudah bisa hot water tap Dan steam Secara berbarengan Menurut Hasil tes kemarin Ini digunakan Untuk membuat 50 porsi Dalam satu hari Itu sangat mudah Dalam mesin ini Oke ya teman-teman Sampai sini dulu Sampai jumpa di vlog berikutnya Nanti kita akan bahas lagi Mesin-mesin yang lain ya Ini mesin-mesin servisan Pasti kita akan bahas disini Oke ya Thank you And see you in next vlog